Inna Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi ati amalina Mayahdillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Ihwan pillah ibu miwah bapasa dayana Ayana nincak Kana wahasan kaupat pemita lepat Mena antiki cahit Simkuri ngebantun Hadis nomor salapan Dina bulugul marom Anu diseratku Ibn Hajar al-askolani rahimahullah Imam Ibn Hajar al-askolani Ngalabatkan hadis nomor salapan Nyata hadis di Abu Hurairah pak An'abi Hurairah rata radiyallahu anhu Kola Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Parantos dadawuh Tuhuru inai ahadikum Iza walagwal kalbu An yagsilaha sab'a maratin Ulahuna biturobi Suci'na Wa wadahan Salah seorang diantara aranjen Cara natir Upama Ayah anjing Nunga letak Eta wadah Maka kudu dikumbah tujuh kali Anukahiji Anukahiji Tina tujuh kali Eta Nukahijina Kedah Ngangge Tanah Biturob Ahrojahu muslimun Diriwayatkan hadisna ku muslim Wafilabdin lahu Dinalapadna Ayak kekecapan Falyurikhu Picun hula Cahisesakna Walitirmidhi Dina riwayat Tirmidima Ayak kekecapan Uhrohuna Aok Ulahuna biturob Bade awal Bade akhir Kita dibersihkan Ngangge Tanah Ibu miwah bapak sadayana Hadisna maparantos Uninga Ibu miwah bapak te Tapi Dugi kana kesimpulan hukum Ya nu Rada panjang Kata wisna Dugi kana kesimpulan hukum Yen Naon bayan Kedah dikumbah Sarang sato Mana Tina sato Naon bay Kurang kedah ngumbah Wawadahan Naha sato Anjing ngungkul Antanapi Sakur sakur Sato Salianti anjing Dina riwayat Dina riwayat sana Saka kecapanana Ida syaribal Kalbu Upama Aya anjing Anunginum Dihiji wadah Fi inai ahadikum Fal Yag silhu Maka prakumbah Maka ku kecap Iye Nuduhkan Yen ngumbah Tujuh kali Nalika Diletak anjing Wadah Nate Hukumna wajib Kusabab naon Kusabab Aya Lamul Amri Tak Kiyanya Aya Lamul Amri Dina riwayat Muslimah Kakecapanana Fal Yag silhu Fal Yag Silhu Tak Yete Bupa Lamul Amri Lamul Amri Te Al Amru Nyeta Parentah Sakur-sakur Nua Ayah Parentah Maka Iete Nuduhkan Lil Wujub Nuduhkan Wajib Maka Mersihkan Wadah Tujuh Kali Kucai Nuka Hiji Nek Atau Anak Terakhir Salah Riwayat Nuk Sohima Nuka Hiji Nuka Hiji Tidak Kendah Nganggetu Rob Jadi Hiji Dua Tilo Opat Lima Genep Tujuh Tujuh Kalinya Di Wasuh Nate Nuka Hiji Naku Tanah Mersih Nate Sesana Kucai 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 Satu Satu Tidak 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 Kesimpulan Hukum Tidak Panjang Masalah Anu Hilapiah Masalah Anu Hilapiah Kusim Kuring Dibagi Dua Sato Nau Nung 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 Letak Nah Jeng Barang Nau Anu Diletak Nah Itu Dina Pikih Tidak Kusim Kuring Dibagi Dua Pikih Ngan Hadis Sato Nau Nung 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 Letak Nah Sah Hingga Orang Kedah Mersihkan Etta Sarang Nau Nau Nung Anu Diletak Nah Sah Hingga Kedah Dibersihkan Tujuh Kali Nah Kmargin Nau Dina Sarah Bulugul Maro Anu Diseratku Profesor Doktor Nurudin Iter Seh Doktor Nurudin Iter Patullah Alam Anjena Nguninggakan Samodel Kia Ayah Sababaraha Kamandang Nenaan Hadis Yeteh Jeter Reaksi Hadis Yeteh Sababaraha Kamandang Kamandang Nukahijin Nyebatkan Yang Air Liur Anjing Itu Najis Jadi Nambu Pak Air Liur Anjing Itu Najis Sehingga Ketika Air Liur Anjing Tersebut Terkena Di Badan Atau Baju Kita Semua Maka Badan Dan Baju Kedah Dikumbah Seberkali Bupa Tadi Kumbah Tujuh Kali Nukahijin Kedah Ngangge Tanah Nukahijin Pandangan Kedua Itu Pandangan Imam Malik Malik Bin Anas Atta Nabi Rahimahullah Atta Nabi Malikiyah Madhab Apat Tersapuk Sadayana Malikiyah Madhab Punya Pandangan Bahwasannya Air Liur Anjing Itu Tidak Najis Dibantun Hadis Nah Margi Oge Ayah Ayat Kur'an Dina Surat Al-Ma'idah Ayat Kapat Ketiasa Dibuka Ibu Miwah Bapak Ayah Disebut Kalbun Mu'alam Kalbun Mu'alam Tanya Anjing Yang Terlatih Argumentasi Imam Malik Seperti Ini Kalau Air Liur Anjing Itu Najis Maka Sato Borowana Etanya Jadi Najis Tekengeng Dituang Kur'an Argumentasi Tapi Kusim Kering Diakhir Tanu Katilu Buka Mandang Nate Sane Sengan Sakadar Anjing Ungkul Nungan Najis Sante Tapi Sakur Sakur Sato Anu Hampir Mirip Yang Anjing Sato Naon Sato Nu Ayasihungan LRS Sihung Sihung Sakur Sakur Sato Nu Ayasihungan Kemandang Katilu Pendapat Ketiga Sakur Sakur Sato Nu Ayasihung Taring Maka Hukumnya Sama Dengan Air Liur Anjing Ini Pendapat Ulama Ulama Dari Hanafiah Atau Pendapat Yang Mengikuti Kepada Satu Ulama Namanya Nu'man Bin Thabid Atau Abu Hanifah T.A Ibu Bapak Orang Awas Kusim Kuring Ibar Watna Dina Sarah Bulugul Marom Anu Diserat Profesor Nuruddin Iter Dan Kalangan Hanafiah Maksudnya Ulama Ulama Hanafiah Itu Ngakiasken Ngailhaken Ilhak Nga ilhaken Ngakiasken Ngenaan Najis Natilas Leletak Sato Anjing Etateh Su'ro Siba Ilbaha Ini Kaleletak Na Atau Napi Kacai Urut Leletak Na Atau Napi Urut Diletakan Usaha Kusato Sato Buas Kal Asadi Wal Fahdi Seperti Singa Wal Fahdi Atau Macan Tutul Wadibi Atau Ajag Wal Kirdi Atau Kera Noaya Sihungan Gitu Wan Nimri Atau Harimau Mau Wasta Labi Atau Car Wadobi Atau Anjing Leweng Maka Sakur Sakurnudi Tataan Etak Ibu Bapak Bakal Nganajisan Karena Di Wadah Gitu Usabab Dikiaskan Kiastik Ya Bu Pak Orang Gambarkan Saka Dikalah Puntet Kiastik Ya Bu Pak Anong Kusim Kuring Digambarkan Di Akhir Nomawi Iyata Begitu Rumit Bahasan Iyata Begitu Rumit Sehingga Keringah Hasilkan Hiji Hukum Kalintang Pisan Dipadung Dengken Ngenaan Kamandang Kamandang Misalkan Secara garis Badak Ngekiaskan Teh Anu Haram Di jaman Rasul Ini diharamkan Di jaman Rasul Ibu Bapak Contohnya Mabok Diharamkan Di jaman Rasul Mabok Ibu Bapak Mabok Homru Komruh Bahasa Arab Disebut Homerte Arak Tah Arak Arak Teh hukum 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 Tidak Hukum 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 Mabok Mabok Dukanya Pokoknya Sakur Sakur Tidak Mabok Maka Jadi Haram Mana Dalil Buruntul Ayat Atan Api Hadis Menyebutkan Al Kucubung Haramun Ayah Tak Ayah Mual Ayah Mual Tidak Kiyas Disebut Kiyas Tidak Hukum Parantos Ayah Di jaman Rasul Kakak Jantanan Anu Teacan Ayah Di jaman Rasul Tapi Ilat Nasami Alasana Nasami Tak Kiyas Bupa Orang Larapkan Karena Tadi Saur Ulama Hanapi Pengikut Abu Hanifah Bahwa Jilatan Selain Anjing Itu Bisa Haram Bisa Najis Bisa Mengakibatkan Najis Apa Sesuatu Yang Bisa Sama Ilatnya Alasan Hukumnya Sama Alasan Hukum Mas Alati Siba Siba Binatang Buas Binatang Buas Pas Soalan Untuk Ayah Sihungan Kusabab Ayah Sihung Dinah Satok Dinah Hadis Dina Hadis Aku Maha Nungakibatkan Wadah Jadi Najis Sihungan Kusabab Dile Tak Kunawan Kuan Anjing Kan Kual Kalbu Al Kalbu Anjing Kuan Anjing Nah Maka Saurha Abu Hanifah Dan Kawan Kawan Hanapi Itu Sanes Ngan Sakadar Anjing Tapi Sipatun Minhalil Galib Dikiaskan Kasato Sato Anu Sanes Anu Sami Jeng Anjing Sipatna Atanapi Ayah Karakter Anu Sami Maka Ku Abu Hanifah Ditangtuken Sakur Sakur Sato Nu Ayah Sihungan Iya Teh Lamun Leletak Contoh Nu Ayah Sihungan Macan Tadinya Macan Al-Fahad Singa Singa Al-Asad Terus Maung Maung An-Nimru Car Asa Labu Kemudian Kemudian Dan Seterusnya Ayah Ayah Sihungan Yang Punya Taring Nalika Ngaletak Karena Cahi Maka Wadah Nakedah Dibersihan Tujuh Tujuh Kali Lamun Diletak Kumacan Kusinga Kumaung Kucara Atanapi Sato Nu Ayah Sihungan Itu Kamandang Kamandang Nukatilu Sihungan Rupa 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 Kamandang Iyata Ibu Bapak Orang Ketiasa Ngehasilkan Kesimpulan Hukum Sihungan Kuma Daka Mandang Para Ulama Benten Benten Kita Nujantan Patarosan Nujantan Patarosan Nah Cara Ngekiaskan Kya Lara Satana Pihente Cara Ngekiaskan Kya Lara Satana Pihente Nah Seperti Larap Ngekiaskan Homer Kana Sabu Sabu Nah Seperti Larap Ngekiaskan Maisir Kana Judi Slot Gitu Nah Seperti Larap Nge Sajabina Hukum Hukum Anus 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 Nah Larap Ngekiaskan Tiga Kya Nah Kurang Seratulah Hadisna Tadi Tiabu Hurayro Kurang Seratulah Hadisna Hadisna Titi Abu Hurayro Tadi Nukusim Kuring Dibacakan Tuhuru Dina Riwayat Ahmad Mat Tuhuru Alat Piken Susuci Nate Tuhuru Kan Alat Piken Susuci Arit Tuhur Madidinya Maknana Tathir Ngabersih Tuhuru 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 Abu Hurayro Anjena Nguningaken Kasauran Rasulullah Tuhuru Inai Ahadikum Idha Walagol Kalbu Anyagsilaha Anyagsilaha Sab'a Marotin Olahuna Mit Surab Nah Carangah Hartos Kenanak Ya Bu Pak Tuhuru Inai Ahadikum 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 Lers Ahadikum Lers Sudah Tuhuru Walagol Tidak Walagol Tadi Dia Tuhuru Inai Ahadikum cara nyucikan cara nyucikan ngabersihkan inai wadah ahadikum salah seorang di antara aranjen idak upama walago fihil kalbu diletak ke anjing kita dilemaskan jadi gogoknya anjing mah anjing idak walago fihil kalbu upama diletak ke anjing an yagsilaha kudu ngebersihkan dinariwayat sana fal yagsilha kita nuduhkan karena wajib maka ngebersihkan haknya balik dari karena inaun inaun mu'anas majazi kudah dibersihkan etawadah sabak tujuh maratin kali ulahuna nuka hiji kudah nganggetan gitu cikinten kinten numutkan ibu kalih bapak salangkung ya mah nalika mahamkan hadis iya nah kinten kinten kengeng katan api seperti ulamahan api ya yang satu-sato anu ayasi hungan yang bertaring itu semua harus disucikan tujuh kali ketika menjilat inaun bejana bejana wadah bejana wadah ayacayan diletak ku singa ku maung ku ucing 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 ayah si hungan ya ucing ayah si hungan cikinten kinten kedah dibersihkan ke tujuh kali ya masa langkung we numutkan ibu kalih bapak ente nah ibu bapak sadayana orang bahas aduh itu rada punten upami rada ruwet ya margi dugi karena kesimpulan hukum dan memang rada muter gitu cara mahamkan bahas sate ayah dua ibu 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 wala takullahu ma uf pahaman tukma tekengeng orang nyebat ka ibu rama atanapi ngageroh ka ibu rama atanapi menyela kepada ibu dan bapak orang sadayana kekecapan uf nulain nulain makengeng kita mantuk uf uf teah panggintanya nah kita mantuk disebut ayah mafhum mafhum maki ya cara maham kenana uf wae te menang komo nenggel komo masehaan yang sakur sakur ngukukul walidayan anusanes gitu mantuk sarang mafhum nah cara maham ken kekecapan teah tiasa mantuk tiasa mafhum mantuk ngekabagi dua sawyas upami tengartos no iya mah tapi kusim kuring digambarkan helak ngejalur nge mantuk kabagi dua ayah mantuk sori ayah mantuk goyar sori mantuk sori ngekabagi katilu nyata nas zohhir mu'awal mantuk goyar sori kabagi tilu dalalatul iktido dalalatul isyarah sarang dalalatul ima ayah nakana mafhum mafhum teka bagi dua ayah mafhum muwafakoh mafhum mukhwalapah mafhum muwafakoh kabagi dua ayah lahnal hitob ayah fahwal hitob ayah nakana mafhum mukhwalapah tadi bahasin orang maksad simkuring mafhum mukhwalapah kabagi lima ayah mafhum sifat ayah mafhum syarat ayah mafhum goyah ayah mafhum adad ayah mafhum lakob anu kalintang penting pelajaran nah orang mulai kanan nah kan tadi disebatkan kusim keringnya mafhum mukhwalapah teka bagi lima nyata mafhum sifat ya mah sifat mausup hubungan anak nuka dua mafhum syarat tangke iya bahasin orang nuka tilu mafhum adad adad majumlah nuka opat mafhum goyah goyah metujuan biasanya menggunakan kecap ila atau nafi hatta anu kalima mafhum lakob upami rasulullah menggentraan kunami gitu nah kumah cara ngalarap kenana mafhum mukhwalapah teki ya bu mafhum mukhwalapah mukhwalapah contoh anak ya bu mafhum mukhwalapah teki cara ngalarap kenana upami hijihal ngah dilakonan hukum nate a maka nalika ngalakonan perkara nusalian tihal iya maka hukum nate sanes a gitu sekali deh ibu upami ngalakonan hijihal etak hukum nate a lamun salu warun perkara etak dilakonan maka hukum nate sanes a disebut saya ayah hubungan anda sekarang pelajaran mantik disebut konon huwiyah contoh aduh ngalirkan contoh seorang rasulullah nyebatkan ida dakhola ahadukumul kola'a maka di ucapkan nate naun allahumma ini a adubika minal hubusi wal hobaisi ida upama dakhola req asub ida ngalangkungan piil madi biasana maknana mustakbal biasananya upama req asub al kola'a kajamban maka prak ucapkan doa alohumma ini a adubika minal hubusi wal hobaisi tak mabhumu halapah tak kio bu cara ngamakna anana berarti upami lebet kahijiro hangan salianti jamban maka orang kena ucapkan alohumma ini a adubika minal hubusi wal hobaisi hukum upami orang ngalakonan hal sejen itu bisa iya bisa tidak itu contoh iza dahola ahadukumul masjida fal yusoli rok atain upama salah seorang diantara aranjen lebet masjid tajat sama ida dahola didinya ma dahola anna to selebet noma wisa ursim kering tadi tesalami na idang mayunan piil madi maknana mustakbal ida dahola ahadukumul masjida lamun salah seorang diantara alanjen lebet masjid maka tong calik hal 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 kajabi sholat hal 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 disebut sholat masjid sholat sholat hal tahiyatul masjid tahiyatul masjid itu dalil tadi cik sing kuring naros lamun lebet ke kantor ke kantor pos misalkan itu sholat hal 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 up lebet kabumi sholat hal 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 tiasa iya tiasa tidak tergantung bisa iya bisa tidak ketika kita menyatakan bisa berarti orang kedah milarian dalil ayatul dalil upami lebet ke bumi sholat dua rokaat upami lebet kantor dua rokaat upami lebet ke rohangan di kelas sholat dua rokaat pamit ayatul berarti tidak boleh sholat dua rokaat selain di masjid maksad sholat tahyatul masjid itu yang disebut dengan maphum mukholapah maphum mukholapah itu patukang tonggong hukum patukang tonggong orang nyarek salian itu contoh cara melarap tadi kan maphum mukholapah ayatul 5 maphum sifat syarat adat goyah lakob orang langsung karena syarat kena karena bahasan orang naun ayatul maphum syarat maphum syarat sakur sakur kalimah nu ayah kekecapan ada watu syarti jadi tiasa te maphum muholapah kasalian te et wal tiasa buka maphum muholapah berlaku hanya kelima contoh misalkan kita dina Al-Quran ayat misalkan falatakullahu ma'ufin maka kita mengucapkan ah kak ibu rama berarti hari kasalian ibu rama kengeng itu bu pak temenang nyebut ah kak ibu rama tamaphum muholapah nak kengeng itu ngucapkan ah kasalian ti ibu rama kengeng itu tiasa kengeng tiasa hentu tak geningan buktina dina dalil tak gengeng kan ulahin wah miraku kan ulahin itu udah sami tak geng kita maksanya kia bu maksanya kia maksanya kia kekecapan palatakulahuma ufin mual tiasa di mabhum muholapah nah mual tiasa margi teka lebat lima mabhum mabhum sifat mabhum syarat mabhum adat mabhum goya mabhum lakum mual tiasa sakur-sakur nyumponan karena lima syarat iya maka tiasa mabhum muholapah gitu nah iya tiasa tadi mabhum muholapah tiasa margi ayah syarat naon ada watu syarat tia hubungan anah sarang nahwiyah naon ibu bapak ada watu syarat tia wah sehernya ayah in ayah nandai izma ayah ayun wah seher lah iman nahwiyah bagian nahwiyah ayah ayyama ayah dei lau ayah dei laula ayah dei nandai tayo simkuring iza iza tei apabila tidak tidak tei apabila apabila oke orang tei awal day membersihkan bejana bejana tei wadah salah seorang diantara kalian apabila dijilat oleh anjing maka harus dibersihkan tujuh kali yang pertama dengan tanah ini baru bisa dimahfum moholapah karena masuk kepada makfum syarat gitu maksad abdi maka kesimpulan itu kia kusabab idha walagol kalbu ari ari kalbote tadi hartos nanawan anjing ari disaluarin anjing kemah hukum nak gitu tiasa orang ngalarap kan ari disaluarin anjing tadinya tadi mau macantutul alfahad animru gitu mau al-asadu singa al-hiroto ucing yang saja masa kursa-kursa tonu ayah si hungan cikintan-kiten lamun make mafum syarat tiasa dikiaskan ke dia mualtiasa margi kukalimat idha walagol kalbi idha walagol fihil kalbu ini mengecualikan kepada hewan-hewan lain jadi hewan lain itu dikecualikan dari hadis ini gitu tanu jantan masalah anu dikecualikan kan juta-juta punya satu seur terkaitan jumlah tanu ayah si hungan katakanlah misalkan iya iya maung monyet atau pikra singa macam tutul jeng sajabena ucing jeng sajabana kurang dihitung itu ditataan itu tiasa lebet tiasa hentik ke dia gumantung ayah dalil atau hentik nyebatkan yen satu-satu anu ditataan tadi te tiasa lebet karena satu anu nyababkan karena najis nah wadah gitu dan dikecualikan kue iya ayah itu hadis anu sanes anu mengecualikan nana ternyata hadis sanes te ayah sim koring sanes te ayah tacan mendakan sim koring tacan mendakan hadis nyebabkan satu-satu ayah sihungan nalika ngaletak wadah maka wadah nakudu dikumbah tujuh kali te ayah gitu te ayah satu sanes samalih rasulullah sallallahu alaihi wassalam kantos nguning ken kia hiji mangsa abu kada anjena badai wudu taras anjena disayogian cahi ku kabsah binti kaab kabsah binti kaab te minang kan ama alo nu jantan abu kotada mencerong mencerong kan kena kena nyabuk tengusir ta ucing pata rosan kabsah binti kaab te nah diusir kusing ucing te lain nyabab ke najis Kita itu memutin pikirannya Dengan saat saya berdoa Kapsah bintikaan Jadi pada saat ini Atau untuk menjaga Gobert Walaupun dan ditolak Kita akan menyebutkan Tetapi seperti itu Kita berdoa Kita tahu di teh heran sena naha sena salira hentengu si reta ucing da emutan kabsah binti ka amma sepertosnu tadi sakur sakur sato muayasi hungan seperti anjing maka hukum sama seperti anjing gitu nalika nalika ngeletak wawadahan nah sahur sahur tadi abu kotadah te anjena nyawurken kasawuran rasulullah ana rasulullah sallallahu alaihi wasalam kala keke cana kia rasulullah sallallahu alaihi wasalam kungsi ngadawuh naun usi dawuhan anak innaha laisat binajisin etasato ucing najan ayasi hungan pemilih tambihan ntenajis innaha minat tawafi na alaikum wa tawafati saestuna etasatoate nyaita ucing te nyaita sato-sato yang berkeliaran di sekitar kita gitu tawafin tawaf kukurilingan ayak disagedengen uran etasato ucing anu ayasi hungan so rasulullah nalika ngeletak cahit berarti cahitnya berarti ya wadahannya tasi wadahnatete dikumbah gitu laisat binajisin tenajis cahitna malah mandar bina riwayat sanes cahit anu tilas diletakku etasato ucing di jantankan cahit wuduk wabukotadah gitu ibu bapak sadaya nanya berarti nalika ngucapkan idah walagol kalbu iya te dina usul pikih makna na ida te letah sis eh pun ten letah sis letah sis naun letah sis te ngahususkan ngankah sato anu sato nah disebut al kalbu atau anjing ngukul iji tak masalah nate berarti upamnya anjing sato anjing bu ngeletak terus karena cahit no ayah dina wadah maka cahit no ayah dina wadah nafaliuriko nante pichenhela terus kumbahnya bu pak tujuh kali tujuh kali itu hiji nuka hiji kutane itu riwayat paling say saor nailola utor saor imam asyawkani riwayat paling say itu kutane di awal gitu hiji kutane terus sesak na ku cahit ibu bapak gitu nah ayah mincakan nuka dua mincakan nuka dua naun wae nu diletak nu jababken eh puntan naun wae anu dilet puntan kumanya ngebahasak nana barang naun wae ibu bapak nu diletak ku anjing pintan tadi matos nangtaskan ya satu anu bisa nyababken karena najiste satu namung sakadar anjing litaksit kusabib kusabab ku jalur tadi kumafu mokholapah tekengeng gitu teraste menggunakan riwayat geningan pengecualian parantos pasti geningan antukna hiji hiji na satu anu nyababken wadah bisa najiste nyata wulugul kalbi jelatan anjing tersebut tak enak ya anjing menjilat apa sehingga itu menjadi najis gitu anjing tidak jilat nah bahasan bahasan karena bahasa mudah-mudahan saya kedap ibu bapak kekecapan walago ibu tak walago 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 ayah sahur ahasan ma tuhan hasan ayalah hata upame sahur maki imam maki kita ayalah lahiko lahiko nah itu kekecapan tadi kan walago bu upanya walago nah itu dimaksud walago dimaksud walago sahur para ulama simpuring bantuan dinam dinam ilal laut idasharibak bitorfi lisanihi fihi fahar rokahu upama ginom ginom bu manusia malet bitorfi lisanihi punten punten ku ujung ilat orang ujung letah dengan ujung lidah ujung lidah orang itu disebut nah dinam bahasa arab walago idasharibak bitorfi lisanihi ah ginom tapi menggunakan ujung lidah maka itu di dalam bahasa arab disebutnya walago fahar rokahu digerak gitu-gitu digerak gerak lidah orang maka disebutnya walago cahit digerak lidah disebutnya walago itu ibu pak sahur imam sa'lab anjudhila lisanahu filmai wagoirihi min kulimai in payuh hariku ha lamu disebut walago te upama mengeluarkan lidah kahiji cahit cahit atau nuse jena nuse jena te maksudnya min kulimai in bentuk-bentuk yang cahir sana senggan wongkul cahit senggan wongkul cahit mutlak sana sakur-sakur anu cahir naun sakur-sakur anu cahir gule terus sirop kalabat oli munaya anjing keren ngeletakan oli apa maihin oli te oli te maihin cahir nah tadi lebat karena walago walago sakur-sakur nah tadi lidah yang dikeluarkan ujung lidah kemudian ujung lidahnya digerakkan itu untuk minum tadi gitu kan bu ujung lidah mirip satu-satu anu ayah si hungan kan dari itu apaan gitu nah digerakkan nucair ta si wadah nate cahir na dipicin helak si wadah na nah si wadah nate kedah dikumbah tak masalah bu apakah jilatan anjing itu berlaku kepada selain wadah eh tak masalah apakah jilatan anjing itu berlaku kepada selain wadah misalkan iya mah misalkan anjing ngaletak karena panangan orang nah panangan orang itu sudah dikumbah tujuh kali ibu bapak itu itu kemudian sudah nge tanuh lah nah itu atau nge itu itu pak kumaha ternyata diudaku anjing anjing babang usna letah antol karena iya kena raksukan orang nah ibu bapak kumaha sikap sikap ibu bapak kumaha nah dibuka hari tak ini tujuh kali dicuci wah sekali gari puh tujuh kali dicuci yang pertama dengan tanah atau baju alus jadi goreng jadi belel nah gitu ibu bapak orang karena pelajaran kias aduh itu rada lami sakedik rada lami orang pelajaran kias orang orang tadi kan si mukurin ngajanjikan kena kias saya kias kena kias kias punya empat rukun kias itu dalam usul pikir ada empat rukun ada aslun bahasa arabnya ibu pak al aslu ada al faru ada hukmul asli ada al al il latu orang terjemah orang kan contohnya langsung bu al aslu teh asal par un teh asal asal teki bu asal te nyata dalil atawaguruntul badai al quran badai hadis badai wagelan badai parentah bentukna al paru te perkara anu anyar anu taacan ayak dalilna di jaman rasul hukmul asli hukum terlepas di lima wajib mubah haram mandub makruh al ilate alasan alasan nah hukum etabet ayak gitu bu paknya nah orang kadia bu pak contoh bu orang al harap al aslu al aslu nateh al aslu nateh ima kedah dalil nganggelaten ya sim kering innamal homru wal maisir ima kedah dalil al aslu umah dan seterusnya ya rizun min amali syaiton al aslu teh dalil no ayah dinak quran atan api sunnah tarjamah na yen tayalian homer arak jeng maisir pagawian setan rizun rizun teh kakotor fajtani buhu jauhan gitulah inti namubunya sayiteh dalil na dalil al aslu teh dalil al far al far teh nyata perkara anu ta can kantos ke alaman ku rasulullah anu ta ayah di jaman rasul contoh nanaon contoh bu nanaonnya contoh nanaonnya tadi mabok matos jeng sabu-sabu terus kucubung judi slot nah judi slot ibu bapak ari kapungkur ayah judi slot jaman rasul ayah judi slot mayuna ayuna judi slot mayuna ayuna hukum aslin naon hukum naon judi slot eh hukum naon inamal homer wal maisir bahwasannya arak dan maisir itu perbuatan setan rizun min amali syaiton fajdhan ibu hujauhan hukum migawena naon migawai maisir haram ta ilat naon ta ilat te nya ta alasan anu nyababken al aslu sarang al paru iya tiasa dihukuman haram sami alasana kedah sami naon alasanana nunyababken judi slot tiasa dikiasken karena maisir naon alasanana perpindahan milik tadi makan dina ngakiasken sabu 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 ganja kucubung karena homer te ngakiasken nan naon kusabab memabukan tapi ngakiasken judi slot karena maisir ma ilat na te alasan na te perpindahan perpindahan milik dikarenakan menang nah gitulah contohnya dikarenakan menang menang bisa nyokot kan kan ilat nasami bu pak maisir maisir di jaman rosul uningat bu pak maisir di jaman rosul teki pembesar kures berkumpul kemudian mereka mengocok busur panah dinamian busur panah dikarenan nuk keluar nuk keluar itu pemenang atau namping nuk keluar kedua keluar ke nyesa dua dikocok di menang nah naonu ditaruh taruhan nana nawan taruhan nana yaitu mereka memberi taruhan daging nanta syarat nakan kia sapuntan ya sabodok-bodok na orang jahiliyah sapuntan sableguk-bleguk na orang jahiliyah sapuntan sableguk-bleguk na orang jahiliyah ya ma numenang te ayat aturan jahiliyah numenang nukeng bu kan itu mendapatkan daging nanta sadayana tah judih nate maisir nate itu haram kermaranehan anak sanes haram itu bahasa anak tekengeng maranehan anak kerngadahar onta anu dimenang ke nana kudu dibagi-bagi kapakir miskin maisir nate kitubu pak jaman rasul jaman jahiliyah ayah si A si B si C si A tikabilah A si B tikabilah B pembesar B dukikan ke 10 orang kumpul tah menang misalkan si E si E teh nuang ngahakan nantinya menang ngahakan daging taruhan orang lain tekengeng padahal jadi pemilik manehna kudu dibagikan kapakir miskin etam maisir wah jauh beda yang judi ayunama untuk memperkaya diri judi ayunama ayunama itu judi kapanan nyokot harta batur mabareki itu judi nyokot harta batur itu bareki ayunama kan kamari wakil ketua hukum menteri hukum dan hamnya sebarah sebarah miliar 180 miliar itu sebarah kan kamari warawiri kasus kopisian korupsi untuk untuk memperkaya diri nujudi diurang nujudi diurang itu untuk memperkaya diri beda sarang maisir di jaman rasulullah nah bu pak ya ya judi slot itu perpindahan milik kepada yang menang ilatna sami sarang maisir maka hukumna sama sarang maisir gitu contoh tadi kermabok innamal homru wal maisir rizun min amali syaitan fajtanibuhu al-aslu al-paruna contohnya al-paruna sabu-sabu heroine heroine hukum al-aslu maksat sanis hukum al-paru hukum al-aslu haram komart haram ilat memabukan memabukan maka karena ilatnya sama heroin dengan homer status hukumna sami sarang hukum aslun maka statusna iete haram iete haram jadi slote gitu bupanya tadi disebut kias nah orang kias tadi biasa tadi dikiaskan orang kias tadi kakak al-aslu naten namun bu idawalagol kalbu fi inai ahadikum ah fi inai ahadikum tayi dalil na al-aslu na ina unte wadah fi inai ahadikum al-par una na orang kias kan al-par una badin na panangan oh badin panangan orang lebat kan panangan kesabab sana panangan ayah di jaman rasul gitu sana ayah panangan di jaman rasul tapi teks menyebatkan meletak panangan ma tak ayah gitu tak ayah guru tul teks anji meletak panangan kemah hukum tak ayah gitu itu perdebatan panjang hukum asalnya na wakum asalnya meletak wadah najis maka najis wajib untuk dihilangkan misalkan wajib wajib untuk dihilangkan 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 hukum asalnya hukum dalil ilatnya naon bu pak tak ayah bu pak malah ilat so kpaden naon raksukan ilat naon kesamaan raksukan sarang wadah naon ayah tak kesamaan panangan sarang wadah ayah tak ayah maka meletiasa meletiasa dikiaskan karena panangan dikiaskan karena raksukan dikiaskan karena sakur-sakur diletaku anjing itu jadi najis semua altiasa dikiaskan aku sabab ilatnya kedah sami naon ilatnya kedah sami kul ma iin fil ina satiap barang cair nu ayah dina wadah panie mas anes barang cair anes barang cair dikumbah tujuh kali hari panangan diletak matah kedah hari raksukan diletak matah kedah kiasna tebenang gitu ibu bapaknya alasan nuka hiji anuka dua ngakiaskan wadah karena panangan ngakiaskan wadah karena raksukan ngakiaskan wadah karena sakur-sakur nusanes nasali anti wadah etate kias nubat kesabab naon ternyata hadis ini tidak bisa dikiaskan syarat kias tadi mah rukun kias te opat punya al aslu al paru hukum al asli ilat syarat kias nuka hiji te nyata laysa laysa fi mas alatil ibadah bukan dalam masalah ibadah contoh kalau masalah ibadah sholat dua rukaat subuh tiasa dikiaskan waktu asar tiasa tebu subuh dua rukaat karena masalah ibadah nah dua rukaat lagi masih segar nah sebutkan tabuh 10 wengi tabuh 22 00 awaktek segar awaktek segar bisa tiasa te sholat dua rukaat no etak dua rukaat nga maksud sholat subuh padahal can manjing subuh na dikiaskan waktu dikiaskan sama lebih segar badan orang tiasa te mual tiasa dikumah awa dina masalah ibadah berlaku la kiasa fil ibadah dimana orang apal ngumbah wadah nu diletak ku anjing itu masalah ibadah dimana orang apal cobi dimana orang apal ibadah dimana 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 pak itu gambil apal ibadah nama tina jumlah nah tina jumlah kengeng te orang ngumbahna jadi sapuluh kali gitu we patah rosa nama kengeng ngumbahna jadi sapuluh kali kia tuh bu pak wudu te sabara kali tiasa marotan marotan sekali sekalinya leresnya tiasa salasan salasan tiluk kali leresnya gitu sarangatan api hadisan ustanes ku abdi pada ditambihan ku sabab sercai dinatoran abdi te pada wudu jumlah nasaratus sekali ewang tiasa bu nah tetiasa ku sabab masalah ibadah cik ku abdi taros ayah wadah diletak ku anjing etak wadah te sangkan suci ku abdi ditambihan jumlahna ngumbah wadah te jadi dua puluh kali cik kintan kengeng te katan api di kirangan jadingan sekali kengeng te kengeng berarti ngumbah wadah urut diletak ku anjing itu berarti masalah ibadah masalah ibadah dan masalah ibadah itu tidak bisa dikiaskan itu masalah nama batak ngekiaskan karena panangan ngekiaskan karena raksukan tekingeng maltiasa tapi masalah ibadah itu masalah nama bu pah itu ya mengalah lempeng sanes sanes nga dorong ibu miwah bapak kengeng urus sanes sanes hukum yang A dikatakan A yang B dikatakan B eh persis persatuan itu asa bersih saya mustakmal menang dipakai tidak yang A dikatakan A yang B dikatakan B eh gitu bu pas kusabab masalah ibadah maka kias tertolak karena tidak ada ilat masalah ibadah tidak ada ilat terakhir bu para dalam terakhir pesan iya saya bu biasa digalihnya iya Haji Abdul Rahman istifta istifta zaman Kapungkur istifta zaman ayu nama kan guru-guru orang sadaya nanya gitu ngempel istifta zaman Kapungkur usad Abdul Rahman nunggu orang awas kan kuntan upamir adalami supados jentri jelas kaca K27 pertanyaan 432 bagaimana pandangan Allah dan Rasulullah terhadap anjing apakah anjing termasuk Najis Mughalado dijawab yang jelas dan tidak ada perselisihan padanya ialah apabila bijanak yang berisi air dijilat anjing airnya mesti dibuang dan bijanaknya mesti dicuci tujuh kali dengan catatan yang satu dari antaranya pakai tanah Rasulullah bersabda idha walago al kalbu fi inai ahadikum fal yurikhu tumma al tummal yagtasil sab amarat apabila anjing meminum dari bijanak salah seorang dari kamu hendaklah ia membuang airnya kemudian mencucinya tujuh kali dalam riwayat lain dijelaskan bahwa yang satu dari antara tujuh itu diperintahkan pakai tanah imam syafi menjelaskan bahwa mencuci tujuh kali itu tidak lain hanya sebagai usaha agar orang islam tidak bercampur dengan anjing dalam tafsir ar-rozi diterangkan bagi imam syafi ada dua kaul dua pendapat ditentang apakah dicuci dari jilatan babi tujuh kali kaul yang pertama ya disamakan dengan anjing gitu pemiaya babi jilat samakan dengan anjing itu pendapat pertama imam syafi pendapat kedua dan kaul yang kedua tidak perlu ketika ada air yang dijilat babi terperlu dikumbah seperti najisna dijilat anjing kenapa karena sesungguhnya kekerasan ini yakni jilatan anjing dicuci tujuh kali tidak lain hanya untuk menghentikan mereka dari kebiasaan bercampur dengan anjing sedangkan mereka tidak biasa bercampur dengan babi maka jelas perbedaannya gitu ucapan imam syafi ini menunjukkan dicuci tujuh kali bukan karena najis tapi sebagai usaha menghentikan kebiasaan mereka bercampur serumah sedapur bahkan ada kalanya makan bersama-sama dengan anjing tidak tiap-tiap yang dicuci pasti kotor sebab muka tangan dan kaki dicuci waktu wudhu tidak menunjukkan anggota badan itu kotor tapi termasuk ta'abudi dalam kurung ibadah mencuci yang kotor artinya membersihkan cukup satu kali namun kotor taswe dengan sekali berarti tiasa dikiaskin bila kotorannya atau najisnya sudah hilang dan tidak dibatasi banyaknya sahur usaha rahmante mesti terus berkali-kali dicuci hingga hilangnya najisnya adapun mencuci bijana wadah sebab dijilat anjing ditentukan jumlahnya mesti tujuh kali bila setelah dicuci tiga kali dan bekas-bekasnya sudah hilang tetap tidak sah bekas jilatan anjing sekali ketakuan anjing bu pak sekali dijilat ah tiluk kali tidak rasa bersih tidak sah suci tidak suci bijananya wadah natu suci mesti disempurnakan hingga tujuh kali itu menunjukkan bahwa cucian itu bukan karena najis atau kotornya tapi ibadah dan dari antara hikmahnya agar orang jauh dari anjing dan seterusnya banyak ya panjang termasuk ini jawaban ini yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Nasir dalam bukunya Islam dan akal merdeka ketika berpolemik dengan insinyur Soekarno mempermasalahkan najis jadi presiden kepungkur karena pikirnya rada ngarti bu banyak kepungkur nah ibu bapak ada ya bawih rasa sakit saya didugikan pun iya nyongcai waktu nalamiteing kesimpulan anak wadah di di kumbah wadah di letak anjing cahina di wadah wadah iya biasa dianggih tuang dianggih wudu dianggih bebersih siram gitu badai ember badai siwur upami diletak maka cara mersihkan nabu upah tujuh kalinya tujuh kali nukah hiji atan api badai nukah hiji badai nukah terakhir tapi simku ringma nge rekomendasi nukah hiji raksukan orang teraste panangan orang nyaman dikumbah dikumbah hubungan hukum itu wajib hukum kan kebersih tanah garing itu tanah garing itu tanah wadah ayah cahian oh mohon hilap simku ring iya di dia tadi itu simku ring nyeratnya tadi ayah lahasa ayah laiko lahasa jenglaiko nyeta anu diletak nuta ayah cahian santau bu upami wadah diletak tapi teaya barang cair didinya status hukum itu tidak perlu dikumbah dibersihkan disucikan tujuh kali salah satunya dengan tanah kenapa karena ini bagian dari lahasa atau laiko laiko itu hartosna diletak jadi ada hadis ini kan yal akoha awajul ikoha gitu upami diletak anjing anugaring badenaon baik baden wadah baden raksukan baden naon baik tegedah dikumbah tujuh kali bu dikumbah sekali salah paham sendiri dikumbah wadah biasa dianggih piken tuang piken leet piken bebersih susuci ayah cahian garing tegedah dikumbah tujuh kali gitu tasnya pinal pak bahwa biasa sakit anug tiasa didugikan hapun tan anug kasuhun nyong cahikan waktos nasir teing mudah-mudahan tiasa jelas utamina dinah mernahkan ibadah orang mernahkan pikih orang sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mersi